Ini terkait dengan lagu kedua yang akan dirilis Stasso itu bagaimana Mas Andi? Bisa diceritakan mungkin? Kalau untuk yang kedua ini, ikhlas hati, kebetulan kita lebih memfokuskan untuk karakternya Stasso. Kalau yang berjaya ngantung ke satu kemarin kan kita istilahnya terima mateng dari hasil yang sudah ada. Kalau yang kedua kita lebih mempelajari dari karakter Stasso sendiri, secara musikala kita juga akan memberi warna yang lain daripada yang sudah ada. Terus untuk arangernya bagaimana itu Mas Andi? Kalau arangernya juga kebetulan kita punya tim, tim kita sendiri. Di situ ada Mas Plente juga, ada Sato, Flood. Jadi juga teman-teman yang lain masih banyak, ini belum selesai penuh. Tapi mereka teman-teman yang sangat potensial untuk menjadikan lagu ini menjadi istimewa. Dibandingkan dengan album yang pertama, baik dari sisi arangernya dan sisi liriknya mungkin bisa diceritakan? Kalau dari yang album pertama, kebetulan kan memang ada campur tangan, ada campur tangan almarhum artinya dari faktor mungkin teknis vokal dan sebagainya. Mungkin waktu itu juga belum maksimal karena ada kebatasan jarak dan waktu. Kalau yang kedua ini kita sudah tahu yang sudah ada, apa yang dimiliki Staso. Apa yang dimiliki tinggal kita menguatkan dan memberikan celah-celah yang dia masih lemah. Akan kita perbaiki semuanya. Mungkin bisa diceritakan untuk penguatan-penguatan karakternya bagaimana Mas? Penguatan-penguatannya dari sisi caranya, satu-satu, memang dari karakter lagu. Karakter lagu kita bentuk itu menjadi Staso, bukan dikempot, bukan siapa-siapa-siapa, bukan. Benar-benar ini kita garap dari apa yang sudah ada. Jadi kita klik, oh Staso berarti punya power ini, ini yang tidak dimiliki penyanyi lain. Dia sudah punya sesuatu yang lain daripada yang lain. Artinya karakter suara itu sudah lain, cuma tinggal menguatkan. Terus dari sisi musik kebetulan, kalau dulu mungkin digarap single ya oleh teman sana yang diseraken. Kita ini lebih ke tim, jadi lebih kita bahas, ini musiknya diapain lagu seperti ini. Terus kita garap secara bersama-sama. Mungkin ini lebih banyak ide yang tertuang dalam lagu ini, dalam konsep. Dalam konsep lagu ini banyak ide, masukkan dari beberapa teman-teman yang sudah bergerak dalam dunia industri. Kalau selama ini, kira-kira sudah seberapa maksimal? Kalau dikatakan maksimal relatif. Tapi kalau kita melihat dari sisi teknis, memang perlu pelatihan-pelatihan khusus. Album kedua? Album kedua persiapan sekitar dua bulan. Dua bulan mungkin sudah, minggu depan sudah mulai klip, sudah mulai video klip. Rencana untuk di-launchingnya kira-kira ini apa? Launching kita tetap menghormati Alma Home. Jadi tetap dalam setelah 100 hari kita baru akan melunching. Walaupun produksinya kita mulai sekarang. Berarti kira-kira kita beranak-kira-anak? Betul, akhirnya sudah launching. Harapannya yang menguatkan dia sebagai pencipta lagu, sebagai penyanyi. Ya saya tekankan bahwa status di sini lebih bisa kuatkan di cara menulis lagu. Jadi cara menyanyi dan sebagainya menyusul. Kalau ketika dia sudah menulis dengan baik, otomatis dia akan bisa membaca dengan baik. Akan ada tandem dengan siapa lagi? Rencana? Belum ada. Jadi masih fokus mungkin sampai lima lagu. Saya memberi, memberi menguatkan status sebagai songwriter. Setelah itu baru kamu tuh vokalis yang baik. Terima kasih.